Warung Sembako Gratis Sahabat Berkah Begitulah Hairul Saleh menamai warung sembako yang ia dirikan Menggunakan konsep ala minimarket, warung sembako yang berada di bumi sawangan indah depok Jawa Barat ini Setiap hari Jumat mempersilahkan masyarakat yang membutuhkan untuk mengambil sendiri aneka produk sembako di warungnya secara cuma-cuma Adanya masyarakat di lingkungan rumah yang terdampak pandemi COVID-19 membuat pria yang akrab di sapa Ustadz Hairul termotivasi Untuk mendirikan warung sembako yang bisa dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Produk yang disediakan pun beraneka ragam, mulai dari sembako, lauk-pauk mentah hingga kebutuhan cuci piring dan cuci baju Agar pemberian sembako tepat sasaran, pemuda 35 tahun ini sebelumnya telah melakukan survei kepada masyarakat yang berhak menerima Lalu untuk menghindari terjadinya kerumunan saat pengambilan bahan pokok, warga yang datang akan dibagi ke dalam beberapa waktu yang berbeda Kita sudah pernah membantu mereka dengan memberikan paket sembako Ternyata kendalanya adalah ketika kita bikin paket sembako yang isinya itu seragam Ternyata tidak semua warga yang menerima itu membutuhkan isi paket itu Nah akhirnya kita punya ide bagaimana caranya mereka yang kita bisa bantu tetapi produknya juga tepat sasaran Sehingga kita bikin konsep seperti minimarket Warung yang telah memiliki lebih dari 60 anggota ini disambut positif oleh warga Terlebih bagi warga yang berada dalam kondisi kesulitan di tengah pandemi Mereka bersyukur karena masih ada warga lainnya yang peduli dan mau membantu sesama Karena kebetulan saya dagang kan jadi agak susah juga dagang Karena dagang saya tuh lebih kayak makanan ringan terus titip-titip ke kedai gitu Jadi kayak kemarin tuh ada beberapa kedai juga tutup berarti kan gak bisa naruh juga gitu Terus batas waktu juga kan Ya kalau ada kayak gini sih ya Alhamdulillah Kebantu untuk kebutuhan kebantu gitu Yang saya rasakan emang sangat-sangat semua ini berdampaknya itu ada masalah ekonomi gitu ya Kita juga apa ya aduh Ada aku gak bisa ngomong kalau ada aku merasa sekali Soalnya kita juga gak bisa ngapa-ngapain gitu Jadi apa-apaan segala ini apa namah masalah ekonomi juga kan kita menurun banget gitu ya Untuk keperluan sehari-hari juga kita Alhamdulillah dengan adanya ini kita bisa kebantu gitu aja deh Rencananya warung sembako gratis ini akan terus dibuka hingga pandemi berakhir Dan kondisi perekonomian warga kembali normal Terima kasih telah menonton!